Halo perjuangan saya di Kopijoni Hotman Paris salah tingkah lihat foto mantan dipajang meriam belina dia wanita hebat 7 tahun tak berkomunikasi Hotman Paris salah tingkah dan garu-garu kepala saat melihat foto meriam belina dipajang Hotman Paris dan meriam belina kisah cinta mereka pernah jadi gosip panas di zamannya sekitar 2007 lalu Hotman Paris memang membuat heboh pemberitaan karena secara terang-terangan mendekati meriam belina padahal Hotman Paris waktu itu jelas-jelas memiliki seorang istri dan bahkan tiga anak saat berdikati dengan meriam belina kedekatan Hotman dan meriam pun juga tak disembunyikan keduanya dengan terang-terangan mengumbar kemesraan di depan publik tak peduli status Hotman yang masih beristri namun pada tahun 2012 hubungan itu kandas sudah kandasnya hubungan Hotman dan meriam belina disinyalir karena kekerasan yang diduga dilakukan oleh sang pengacara 30 miliar rupiah tercatat tanggal 23 mar 2012 meriam belina mendatangi polda mitra jaya untuk melaporkan Hotman Paris atas tuduhan penganiayaan Hotman dituding menak***** meriam belina pada sekitar April 2009 yang membuat aktris catatan si boy itu menderita beberapa luka dan retak di hidungnya ini sudah lebih dari 10 tahun berselang Hotman dan meriam belina tak lagi berhubungan tapi nampaknya kisah cinta mereka masih begitu membekas di hati Hotman Paris terbukti saat melihat foto meriam belina dipanjang begitu besar di hadapannya Hotman Paris jadi salah telingkat hal ini terekam dalam salah satu cuplikan di tayangan salah satu televisi swasta pada 7 November 2019 Hotman yang kala itu jadi bintang tamu langsung garu-garu kepala melihat potret cantik berambulina terpampang nyata di hadapannya meski berstatus mantan kasi Hotman mengaku tak mau menjelek-jelekkan meriam apapun yang terjadi laki-laki yang suka menjelekkan mantannya bukan laki-laki kata Hotman Hotman pun secara terang-terangan mengakui bahwa meriam belina adalah wanita hebat dia adalah wanita hebat dia wanita hebat cantik tegas Hotman saat ditanya kapan terakhir berkomunikasi dengan meriam Hotman mengaku itu terjadi saat mereka berkasus di Polda Metro Jaya pada tahun 2012 lalu artinya sudah 7 tahun lebih Hotman dan meriam belina tak pernah berkomunikasi lagi sudah gak ada komunikasi terakhir komunikasi waktu sesudah selesai kasus Polda Metro Jaya tutur Hotman Paris lalu bagaimana menurut kalian guys? melihat tingkah dan perilaku Hotman menyingkapi foto sang mantan di pampang nyata di depannya jangan lupa like, komen, subscribe subscribe